Bisa jadi ketika Dajjal itu muncul, kemudian ada tulisan Kak Fakrok, kemudian anak kita tidak beriman karena tidak faham akidah. Bisa jadi kita mengatakan anak itu Dajjal, anak kita berkata, enggak ibu itu bukan Dajjal, ada tulisan Kak Fakrok itu lho dikeningnya, enggak, itu bukan tulisan Kak Fakrok, itu huruf Korea. Ibu itu seudon aja sama orang, bisa jadi ada orang duduk bareng-bareng dia mengatakan, itu Dajjal itu, ini orangnya Dajjal ini, orang yang disampaikan, enggak itu bukan orang, itu Dajjal, dia itu orang yang kemudian membawa banyak kebaikan. Kenapa? Karena tidak semuanya orang itu bisa membaca Kak Fakrok ini, makanya kalau kita enggak faham akidah, ketika kita sudah tahu bahwasannya kita hidup pada zaman fitnah, ya Allah ibu, berarti kita itu enggak faham tentang zaman, sampai akhirnya anak-anak kita enggak faham tentang akidah ibu.